Pemerintah resmi melarang mudik untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus PLT Menhub, Luhut Binsar, Panjaitan menjelaskan teknis pemberlakuan larangan mudik tersebut. Larangan mudik akan diberlakukan pada tanggal 24 April dan berikut pernyataan selengkapnya. Presiden atau Tadirata sudah memutuskan larangan mudik. Jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan Belakangan ini, kami lakukan itu tiga kali survei yang terakhir adalah tanggal 13 dan tanggal 15 April. Masih ada didapat kira-kira hampir 20 persen warga yang bersekeras untuk melaksanakan mudik meskipun sudah ada himbauan sebelumnya untuk pemerintah tidak melakukan mudik. Jadi kita sudah sosialisasi, jangan mudik atau tidak mengajurkan mudik. Namun dari hasil survei itu masih 24 persen yang ingin mudik. Atas dasar itu dalam rapat terbatas tentang pembahasan antisipasi mudik melalui video conference pada Selasa tanggal 21 bulan 4 2020, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadhan 14-41 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana. Pelarangan mudik ini nantinya tidak diperolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodabek. Namun logistik masih dibenarkan. Namun masih diperbolehkan harus lalu lintas orang di dalam Jabodabek atau yang dikenal istilah aglomerasi. Transportasi masal di dalam Jabodabek seperti KRL juga akan jalan. Nah kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan. Saya ulangi KRL juga tidak akan ditutup. Dan cleaning service, rumah sakit dan sebagainya. Karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor, Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi. Pelarangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020. Ada saksi-sanksinya. Namun untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditagakkan mulai 7 Mei. Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat dan berlanjut. Saya ulangi ya, bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi kita tidak ujuk-ujuk bikin begini. Karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat. Seperti diketahui, pemerintah juga baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya wilayah Jabodabek. Dan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan. Nah, atas itulah pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini. Jadi kalau seperti persiap, kalau saya boleh umpamakan persiap operasi militer, persiapan logistik dilakukan, persiapan tadi sosialisasi dilakukan, latihan ini semua disiapkan, baru kita sekarang eksekusi. Jadi mulai tahun 24 ini, itu akan berlaku pelarangan mudik. Jadi sekarang, walaupun sudah hampir tiga minggu ini, kita melakukan PSBB, yaitu tadi pelarangan yang berskala besar. Kami bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri TNI, dan Kementerian Lembaga Terkait, akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan. Kemudian, termasuk memastikan arus logistik, saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik, agar jangan sampai terhambar. Dalam hal ini, jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik, atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan, dan sebagainya. Jadi, kita masih membuka itu, karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat ini juga harus hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.